Rumah tangga saya diambang perceraian Akibat buruk sangka saya menuduh istri saya punya hubungan dengan laki-laki lain Mertua saya ikut campur masalah rumah tangga kami Saya membuat mertua saya tersinggung dengan ucapan saya Sekarang istri saya meninggalkan rumah sudah 20 hari Dan memilih orang tuanya daripada suami dan anaknya Mertua saya menyuruh istrinya untuk menceraikan saya Mertua saya menyuruh istrinya untuk menceraikan saya Gimana perempuan menceraikan suaminya? Dan istri saya nurut kata orang tuanya Istri saya lebih berbakti kepada orang tuanya ketimbang pada suaminya Dan meninggalkan anaknya Tolong penjelasan dan doanya Pak Ustadz Jemaah Anak ini beberapa kali dapat Dapat telpon Dari pekan baru Halo Ustadz Permasalahan banyak Permasalahan seperti ini Ada apa di pekan baru ini jemaah Padahal masjidnya Masya Allah besar-besar jemaah Iya Yang pertama yang Antum harus lakukan Antum jadi seorang lelaki Yang tahu dengan kesalahan Antum Antum datang Jumpain mertuanya Karena dia tetap mertua Antum Jumpain putrinya Karena putrinya tetap istri Antum Antum datang minta maaf Ketika kedatangan Antum ditolak Tidak dibukakan pintu Yang ada adalah Cacian, makian Berarti Antum gak perlu datang Terus gimana Ustadz? Kirim orang Untuk jadi mediator Allah mengatakan Kalau kalian lihat Jalan keluarnya udah susah Pertikaian terus terjadi Maka utuslah Seorang jadi hakam Jadi penengah dari pihak istri Dari pihak suami Maka ini yang perlu dilakukan oleh Antum Antum sampaikan kepada utusan Antum Iya, anak yang salah Sekarang gak perlu cari kambing hitam Antum banyak istighfar kepada Allah SWT Ini gara-gara Su'udban tadi Menuduh Ya gimana gak sakit hati seorang istri Dituduh punya hubungan dengan laki-laki lain Padahal tidak ada hubungan itu Mungkin suaminya yang baper aja Mungkin Sehingga sekarang Antum kirim utusan Ke pihak keluarganya istri Bertemu dengan utusan dari pihak istri Apa yang hendak dilanjutkan sekarang Kalau memang masih bisa dilanjutkan Pernikahan dilanjutkan Sampaikan Syetan itu paling suka dengan Perceraian Maka usahakan tidak terjadi perceraian Dan untuk sampaikan Anda mohon maaf Antum gak perlu Mengatakan ini Mertua banyak turut campur Macem-macem Selesai Urusannya Antum Yang memulai Sebenarnya Akhirnya Mertua ikut campur Dan Antum harus didik istri Antum dengan baik Dan buat para wanita Kalau ada masalah Jangan cerita sama orang tuanya Kesian orang tuanya Sudah capek Lelah Membesarkan anaknya Dibebani dengan masalah anaknya Terus cerita kepada siapa Ceritalah kepada orang-orang yang alim Kepada teman-teman yang soleha Ceritakan kepada dia Mungkin dia bisa memberikan solusi Karena masalah Kalau sampai ke orang tua Biasanya berat Untuk kembali Dan Antum juga banyak Solat malam Mesti khoroh Minta sama Allah Karena kita gak tahu Apakah Kembalinya Antum berdua Sama istri Antum Itu baik buat Antum Dan anak-anak Antum Atau perceraian itu yang baik Buat Antum nantinya Hada Wala